hai oke teman-teman selamat datang teman-teman ini tiga saya di video kali ini saya akan membagikan caranya satu satu juga yang berkomunikasi seperti ini teman-teman itu Vivo Windows 1 dan saya belum tahu yang terlenggapan nanti kita coba cek pertama-tama kita langsung koneksikan dulu ke jaringan ternyata teman-teman bisa lihat disini ada gemboknya dan saya tidak bohong kalau ini memang terpunjukkan disini kita koneksikan dulu ke jarumannya bisa menggunakan dotasi Google atau Wi-Fi disini saya menggunakan hotspot filternya dan saran saya teman-teman cek dulu Androidnya supaya bisa membatas ini dengan media karena setiap membuat aktif seperti kemudian kita pilih pengaturan perlengkap untuk pembacaan lalu kita klik untuk di ucapkan lalu kita aktifkan ini dan disini adalah text to space kita coba kembali kemudian kita coba klik untuk menggunakan topboard gunakan topboard nah disini kita bisa gambarkan letter alterbox seperti ini namun disini kita kemudian saat aplikasinya digunakan kita izinkan satu dua kali seperti ini kemudian gunakan perlintas suara lalu kita katakan saja buka asis pengguna kalau tidak bisa kita bisa gunakan ujaran buka asisten Google buka YouTube otomatis YouTube terbuka bentuknya kemudian kita bisa matikan topboard dengan cara tekan format as dan bawah di sini kita aktifkan kalau tidak bisa ketujuh kali kita bisa gunakan dua beli jari lalu kita kembali ke forum atas dan bawah maka topboard otomatis langsung mati kemudian kita pilih tanda orang ini setelan tentang persyaratan lain yang YouTube kalau kita bisa pilih Chrome ataupun browser kita pilih Chrome aja kemudian lanjutkan lalu disini kita bisa kita ketikkan saja pengguna kalau kita pilih yang pertama nah disini kita coba masuk ke setting agar tahu apa ini yang terlihat kita dan versi Androidnya masih cukup kecil teman-teman ini yang sebelah kita bisa kembali atau kita coba masuk ke Google apakah bisa nah lalu kita disini coba eh sorry kita coba masuk lagi ke Google lalu di pencarian kita coba ketikan vfstore apakah bisa atau tidak dan disini tidak muncul vfstore nya tidak apa-apa kita bisa kembali aja kita bisa coba setting lagi kemudian kita bisa masuk ke sistem lalu opsi reset disini kita pilih atur ulang semua pengaturan atur ulang semua pengaturan jadi jangan salah karena baterainya sudah robek maka saya pencah saja supaya tidak terlipat terlipat oke kita tunggu tunggu menyala dulu selamat menikmati terima kasih oke teman-teman kemudian kita bisa koneksikan lagi ke jaringan teringat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati tanya temennya teman-teman kasih masih ingat ya caranya seperti apa tadi sehingga maka kita masuk ke browser kita masuk ke pilih ini kemudian top bar kita aktifkan yang gambarkan letter atau terbak seperti ini gunakan perintah suara kita katakan buka asis Google pas set Google ya kita matikan top platform atas dan bawah aktifkan kita ketemu lagi volumatis dan bawah ini kemudian setoran tentang persyaratan layanan untuk kita pilih program aja selanjutnya kita cari lagi penroom cari penroom dan hasil penungsan penungsan yang pertama muncul kita pilih selanjutnya Spring Semarok nah disini kita bisa bikin pola kita gambarkan saja yang udah diingat seperti ini seterusnya kemudian gambarkan lagi informasi dan kita bisa lewati selanjutnya kita coba tekan dan disini sudah ada polanya teman-teman selanjutnya kita tinggal kembali saja ke tampilan depan oke yang ini lagi jangan salin jangan salin dan kita gambarkan saja pola yang tadi sudah terbuat seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seandainya lama teman-teman akan putra dimuat teman-teman bisa tembari lalu matikan wifinya tapi karena ini sudah bisa lewati, tidak apa-apa kita lewati setuju, kemudian kita bisa berikutnya terima kasih 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 terima kasih